Salam heboh Kita melanjutkan apa yang pernah di Kabupaten AAREN Yaitu perkenalan terhadap karakaren Tapi kita balik sedikit Kita akan membicarakan tentang SPIN SPIN itu atau pekaran bola Sekarang ini Tengah kita mau jalan ini 90% hampir dibilang BUN SPIN Apakah topspin, sidespin, backspin Dan apakah mostspin Nantinya mostspin inilah yang paling susah Karena backspin itu bisa ketahuan Dari mana ke mana sidespin pun demikian juga Nah, semua SPIN SPIN ini Tadi saya bicarakan tentang Backspin, sidespin, sidespin, sidespin Tidak jauh dari pengetahuan kita 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 Tidak jauh dari DRAM Tidak jauh dari pengetahuan kita Tagil起an kita Tidak jauh dari kepala dari negara Tidak jauh darielemen powiedz Tidak title Tidak jauh dari böyle Banyak-banyak macam, ada dawe. Nah saya ingat pada 2018 saat itu ke Myanmar, kebanyakan Asia itu muncul karat baru, Loki. Loki itu baru diperkenalkan di Asia. Saya melihat itu, ada karat Loki itu. Dan kalau tidak melihat, Loki itu ada seorang coach, asal juga, dokter ini. Dia pelatih di kebingungan, namanya dokter Loki. Saya pikir ini apa bikinan Loki? Nah ternyata memang Tina membuat itu Loki. Jadi saya berarti lagi ya, Tina itu 70-75% dari 80 narkibunya itu Tina punya. Belum lagi, yang dari luar negeri itu bikinnya di Cina. Nah ini perlu diketahui anda semua bahwa perusahaan karat atau perusahaan karat yang dia bikin sendiri itu nggak banyak. Di Jepang itu menurut tiga. Yasaka, TSP, ditakut sama Mbak Prova. Ini yang mereka punya laboratorium sendiri, merk sendiri. Di Eropa, di Jerman, teman-teman, ada tiga. Di Ola, Tiba, di Salbruggen, sama Lula, ada satu lagi yang Jerman punya. Dominic itu, dia nggak punya laboratorium sendiri. Dan dia bikin semua lain, karetnya. Ada lagi satu merk Eropa yang cukup bagus, tiga. Itu benar-benar khas-kerat yang bagus, hasil penelitian di laboratorium. Tapi sekarang ini mana ya, menang-nangat gimana. Tina bisa juga bikin sekarang. Nah, untung di Jerman itu adalah sekarang nggak buka pabrik yang khusus membuat karet dan kayu. Nah, ini nih, dia adanya doser doa. Dengan catatan, nantinya ini akan banyak karet Jerman seperti ini. Bukan di Jerman. Bukan di Jerman lagi. Tapi dalam sini ya, pasti belum mahal. Nah, tahu sendiri dan Cina kan, laganya murah dan teknologinya gila-gilanya. Jadi, pertama kali yang ada karet ini, saya lihat aja, di Rambang ini ini, kok ada juga macam-macam? Bintik pun ada macam-macam. Bintik pun ada pendek, sedang, tinggi. Itu ternyata, Batra saya punya, ya, yang dari Jepang punya, Tiba punya, Cina tuh punya, ada sepuluh naraku yang ada di situ lah. Ada, ada, ini ada, ini saya lihat, tapi semua karet itu belum tentu di-approve atau diperbolehkan dari satu perjanjian internasional. Ini penting ini. Nah, untuk mengetahui merk-merk yang menjadi karet di internasional, bukalah, apa, Google, lihat, TV Tennis, ITTF, ITTF, lalu, rubber, nanti akan muncul itu. Semua produk, yang saya bilang sekitar 80-85, dan yang di-approve, yang di-approve, yang di-approve, disetujui oleh ADTF. Ya, dan ini, kita ambil contohnya, ee, begini dengan Jerman, teman namanya, kayak Jepang, dokter, malah, itu, cuma dua item saja, dua katanya, yang di-istujui, yang lain, malah, malah, dan ada kata lain, malah, orang yang di-isapun, kalau mau bikin, bisa juga, tidak, asal punya duit, ngomong sama orang Kina, teman begini, lu lah ngarek, jalanan, tuh, ini, ini bila nih, jadi di Indonesia itu, perkembangan, apa ya, teknik otak-otak, orang muda nih, otak-otak, otak, otak, halitik semua deh, nah, lu ada ketahui, Indonesia pun punya satu arit, yang begini di Cina, adalah, Prahasida, sampai sekarang pun, perusahaan masih ada, tergantung dari promosinya, kerengkapnya, sion, itu, Korea tuh, dan dulu, Korea tuh, gak pernah, sebenernya gak pernah, terkenal sebenernya, tapi di sini cukup oke nih, apa, arit itu, mungkin, di, 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 tuang- kan oke, di, 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 ini tuh gua berusaha aja-aja tuh sini macem-macem karaknya dan cukup laku ya harga bisa 250 200 paling di 400 banding dengan butterfly butterfly itu paling murah 250 sekarang ada 1 juta bedanya sekarang ada TNG sama big meat, sekarang ada bed baruk, karak baruk itu rada aneh tuh ibis mungkin udah gak lama ya cuman yang baru punya kecurangan ini, saya lihat sponnya gak ada mentarnya tapi sekalipnya ceket bapak ya, rapat buat postpin bagus, tanpa tengahnya dikit karena sponnya besar keras nah ini yang harus dijaga dua nih ya, jadi banyak pilihan sekarang di Indonesia ini yang murah dan cukup baik tinnah tuh gak murah dan cukup baik, karena ternyata yang dulu orang mikir tinnah tuh bisa bikin bagus tapi long life-nya gak panjang sekarang ini dipatahkan, China bisa bikin baik, setelah kita pajak dua, itu waktu Cina sih Cina ini kan banyak kejutannya, nah saya bilang juga di Cina ini karaknya ada bermacam kelas ada kelas provinsi, kelas kota, kelas mulia, ada semuanya di lainnya nah menurut penjualan yang tiga tinnahnya di proof semua, jadi mabuk juga sih nah untuk itu, untuk sebaiknya, kalau akan mengikuti peraturan ATTF, buka Google ATTF khusus Robert nanti akan keluar tuh, karat karat yang tidak perlu sama ATTF nah tadi saya bilang, kita 80 merek, 70% itu bikin yang Cina, merek Cina, gak tau mereknya apa yang lain itu, Jepang, Korea, Eropa, Sweden, itu adalah negara-negara pimpong tapi jangan kaget gua, Indonesia telah punya sebenernya nah saya bilang di sini, bawa pimpongan Indonesia dulu, hebat-gebas dulu ya, oke saya dari hasil pertanyaan dari anda semua, yang telah ditangani adalah telah bintik sampai ada pertandingan disini, bintikers, khusus bintik bintik panjang, pendek, pendek sekali dan sedap tapi, bintik ini punya sifat unspinned dan yang kedua adalah mengabsorb mengabsorb tuh, menetralisis sping ini, sifat-sifat seperti itu nanti coba saya akan peradakan pukulan-pukulan yang dengar biar bintikannya ya, lalu yang kedua, perkara kayu juga macam-macam kayu ada yang khusus buat defense, ada yang khusus buat serang dulu, orang itu memiliki kayu yang enteng tapi keras maka dari itu, timbullah teknologi baru yaitu, kayu biasa, triplak tadi, dibantu dengan karbon karbon tuh ada dua karbon, itu juga ada aturannya lalu ada satu karbon, nah sekarang yang trendy sekarang ini adalah bed atau rake dengan kayu saja nah ini yang mulai dengar untuk memprodukir atau membuatnya cepat dan setiga, karena di dua tempatilah yang terkenal kayunya jadi kayu itu proses, ya prosesnya memang pakai teknologi ya cuma tetap kayu, ini sifat kayu alami ini sekarang yang lagi dicari Jepang ini juga banyak, dan dulu di Jepang itu ada kayu heloki itu kayu selapes agak tebal, enteng, lalu senkoh senkoh ini juga, kayu jepang celapes juga, tipis tapi keras nah sekarang udah baru kali ini apa itu? ya terutama yang udah mengelengkutus bapak tersehat oke, mungkin tentang bed, tarik, ini yang cukup saya banyakan ya mungkin kalau mau ada pertanyaan, banyakan ke saya nanti ada program question and answer nah nanti selanjutnya akan saya beradakan kalau nanti masuk dalam program ini saya akan beradakan bagaimana memakai tarik bintik baik yang pendek, maupun yang terhadap panjang dan bagaimana cara menemaninya jadi saya tambahkan tadi, keras bintik menurutnya kesempatan adalah mengabsorb spin lawan kedua, membalikkan spin lawan jadi kalau lawan tospin, kena keras bintik yang panjang atau yang sering pandang itu menurutnya akan balik kembalikan tospin jadi tospin, tospin jadi tospin nah khusus yang bintik pendek itu adalah buat serang langsung, buat serang langsung tidak, tidak, tidak kita bola berlawan tospin tidak ada mutu bola berlawan bestu tidak ada mutu nah mungkin saya perkenalkan ya ada pemain-pemain yang dalam bintik bintik pendek ini dulu ada tim Bini, Rahman Jaya ada, ada konen bintik, Rokakurono jadi bisa itu bintik itu dia bisa sesumbang tidak atau boleh tidak jahsa smash baik itu tospin, baik itu pasting nah ini sedikit tambahan bintik ini sudah dari dulu ada pertama kali itu, kita tahu yang pertama kali adalah bed tanpa karet jadi kayu saja makanya tak kotok kotak kotok makanya yang disebut namanya kintong ya karena merasa bolanya tidak keras dan tidak ada anehnya cuman shift shift aja makanya dibuatlah nyeret dulu yang terkenal adalah blok blok ini adalah produser bad linton, produser peralatan hengis lalu dia bikin buatan suja nyeretnya bar nya jadi karat bintik tapi karat bawahnya itu dikasih kain dulu ada pemen kita Indonesia yang meyakinkan itu juara Indonesia banyak, berapa tahun itu dia pemenang nasional pernah bersama-sama saya dua kali kejuaran dunia itu pakai bintik banget ini boleh tambah oke keterangannya itu dulu salam bimbang jangan lupa like, watch, subscribe, share dan subscribe selamat menikmati